Ya, meski musim kemarau setiap tahun menjadi agenda rutin negara tropis seperti Indonesia, namun ternyata rakyat tetap merana karena solusinya tak kunjung ada. Sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Berikut laporan khas redaksi. Posisi geografis negara kepulauan yang dikelilingi samudera, diapit benua dan dilintasi garis katulistiwa membawa Indonesia menikmati ikmati iklim tropis dua musim yang kaya sinar matahari dan angin laut pembawa uap air. Artinya, musim kemarau dan penghujan datang bergantian sepanjang tahun. Seharusnya kondisi alam yang sudah bisa diprediksi ini tak lagi membuahkan sengsara bagi rakyat. Namun kini kenyataannya berbeda. Terlepas dari pengaruh perubahan iklim yang terjadi secara global, tapi musim kemarau di tanah air celakanya berubah neraka bagi rakyat kecil. Tak sedikit warga yang terpaksa berjuang mati-matian untuk mengais air yang tersisa. Bahkan air comberan dan sisa limbah yang kotor, berbau dan berlumut pun terpaksa dikonsumsi warga. Sekitar 128 ribu hektare lahan sawah nasional mengalami pusok. 52 waduk dari total 71 bendungan di Indonesia kondisinya mengkhawatirkan. Belum pula terhitung kerugian perikanan yang terjadi karena kematian masal ikan-ikan di sungai, tambak dan waduk yang mengering. Padahal menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, banjir dan kekeringan termasuk bencana ekologis yang bisa diantisipasi pemerintah. Bahkan pemerintah telah menyusun rencana aksi terpadu menghadapi kekeringan tahun 2012. Namun sayang, rencana aksi itu hanya tinggal rencana tanpa realisasi. Birokrasi yang rumit juga menjadi kendalanya. Misalnya, tentang keputusan menurunkan hujan buatan. Harus ada yang meminta kita untuk melakukan itu. Walaupun tentu saja kita sudah joh-joh hari memberikan rekomendasi ke berbagai institusi yang berkaitan dengan air. Itu joh-joh sebelum musim kemarau kita berikan rekomendasi. Namun demikian, prosesnya memang adalah kita menunggu permintaan resmi dari mereka. Belum selesai masalah kekeringan, rakyat juga harus bersiap menghadapi musim penghujan yang akan datang sesudahnya. Ancaman banjir pun mengintai setiap saat. Perubahan topografi akibat kemarau, kurangnya lahan hijau, dan daerah resapan membuat 1.600 miliar meter kubik potensi air hujan yang melimpa pasca kemarau nanti mengancam warga dengan bencana banjir besar. Sebuah catatan penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan ini jauh hari sebelumnya. Tim Liputan Trans7